Intro Masih di keseruan ASEAN PARA GAMES 2018 Tepatnya hari ini hari keempat Sobat Medkom saya udah berada di depan GPK dan akan masuk ke dalam Untuk nonton beberapa pertandingan Yang serius sekali dan di internet Kemarin beredar banyak meme-meme Katanya kursinya banyak yang kosong Kita akan buktikan di dalam apakah kursinya kosong Dan saya gak sabar banget Pengen liat atlet-atlet Indonesia Yang tekun dan pantang menyerah Ayo kita langsung masuk ke dalam Intro Terima kasih sudah bersama Bapak Imam Nahrawi, terima kasih ada di sini Pak. Bapak gimana pesan-pesannya viral volley tadi Pak? Ya saya kira tim sitting volleyball kita sudah berjuang pada perusahaan. Mereka sudah mati-matian, tinggal sekarang. Tentu kita lihat hasilnya sebegini apa. Saya akan terus menyemangkati mereka bahwa pengalaman ini harus jadi motivasi untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara kawan-kawan Asia pada titik-titik. Seberapa optimis persentase nanti di final Indonesia bisa menyebut rumah selebih banyak Pak? Ya modal kita yakin, optimis dan selalu bersandar kepada kekuasaan Allah. Jadi itu yang mau menyemangkati kita untuk terus menambah budi-budi mas kita. Masih ada kesempatan? Hari ini masih banyak. Tetap semangat berarti Pak. Terakhir sebenarnya katanya pemerintah judisnya sudah melakukan untuk judul untuk lebih mengkaji soal perakuran hijau itu Pak. Boleh diperitakan Pak? Ya pemerintah nanti akan minta kepada federasi judul terasional memberikan kelonggaran bagi perempuan yang ingin menutup kepala dengan jilbab yang lebih modern dan bisa masuk kepada kualifikasi yang tidak membahayakan atlet. Jadi kami sedang menyiapkan keusulan untuk itu. Jadi untuk kakulit-kakulit yang pakai hijab gak usah khawatir Pak ya? Gak usah khawatir, karena jemaah olahraga lain juga menyesuaikan dengan dia. Oke terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Semangat dari keluarga juga. Aku harus bisa banggain keluarga kan. Apalagi dengan keadaan berbeda dari yang dulu. Dulu tuh bisa buat orang tua senang gitu. Sekarang udah bisa membela negara, udah kayak udah mulai membanggakan. Mungkin karena prestasinya juga belum ini. Mungkin kita bisa ngasih tahun depan. Harapan kedepannya saya bisa memandu ke mana ya. Di ada yang kaya semacam buat training kayak gitu loh. Jadi bisa lebih kayak gitu loh. Menghadapi, menghadapi event-event selanjutnya. Jadi gak daerah event kita pulang ke daerah masing-masing tanpa aku, tapi kalau misalkan event lagi kita perlu baru dipanggil atau seleksi kayak gitu. Soalnya kan kita juga habis beres ini juga balik ke daerah masing-masing. Jadi ngapain di rumah kayak gitu. Lebih baik latihan lagi supaya bisa lebih baik lagi. Udah mudah, dan nanti akan ke bawah Indonesia terus maju untuk dapat kemas-mas selanjutnya. Terima kasih banget. Semoga sukses terus di depannya. Sub indo by broth3rmax